Mak, aku gak bunuh diri, mak. Cuma, di jepek orangnya penyakit ini, mak. Kadangnya anakku ini. Halo, BDKers. Dama Bribka Arvan akhir-akhir ini sedang menjadi topik hangat di berbagai media. Anggota Satelantas Polres Samoser ini ditemukan meregang nyawa secara misterius. Sebelumnya, Bribka Arvan sesumbar akan membongkar kasus penggelapan pajak unit pelaksana teknis samsat Pangururan Sumatera Utara. Kuasa hukumnya pun menduga ada kasus yang mau ditutupi di balik kematian kliennya. Lantas, seperti apa sosok Bribka Arvan ini? Mari kita bongkar. Sosok Bribka Arvan Saragi dikenal sebagai sosok aparat berparas tampan serta bersikap ramah terhadap orang-orang di sekitarnya. Di lingkungan keluarganya, Bribka Arvan merupakan anak anak yang baik dan penurut. Dirangkum dari berbagai sumber, Bribka Arvan merupakan anak keempat dari pasangan Bineria Purba dan Vinsaragi. Arvan juga telah memiliki keluarga sendiri dan saat ini diketahui memiliki dua orang anak. Bribka Arvan dibesarkan di dusun Pagar Janji Maria Butu, Silaukahean, Kabupaten Simalungun. Ayahnya adalah seorang petani sementara ibunya berjualan di rumah. Sejak kecil Arvan dikenal sebagai anak yang pintar dan berprestasi. Di masa sekolah, Arvan sempat jauh dari kedua orang tuanya karena menempuh pendidikan di tebing tinggi. Di mata tetangga, sosok Bribka Arvan juga dikenal ramah dan lembut. Bria berusia 34 tahun ini tidak pernah marah atau menunjukkan sikap arogan sebagai anggota kepolisian. Selain itu, Bribka Arvan Saragi juga gemar membantu tetangga yang sedang dalam kesusahan. Di tengah kesibukannya sebagai aparat kepolisian, Bribka Arvan selalu menyempatkan waktunya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jika sedang menjalankan tugas di Samosir, sosok pria berkulit putih ini akan menitipkan uangnya sebagai salah satu bentuk bantuan. Kira-kira seperti itulah gambaran bentuk kemurahan hati dari Bribka Arvan. Sebelum bertugas di Polras Samosir, Bribka Arvan bekerja di Samsat Pangururan, Sumatera Utara. Terbanyak informasi yang diketahui dari sosok polisi berpangkat bintara tingkat 4 ini. Tiba-tiba saja, namanya mencuat setelah jasadnya ditemukan di kawasan Tebing Curam Dusun Simulop, Desa Siogung Ogo, Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kasus ini pun viral dan menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak sebelum ditemukan meregang nyawa, Bribka Arvan Saragi terlibat kasus kontroversi yang lumayan besar? Dilansir dari situs berita tribunews.com, Bribka Arvan dan komplotannya diketahui telah melakukan tindak penipuan. Tidak tangguh-tangguh korban mereka sebanyak 300 orang warga yang mengurus pembayaran pajak kendaraan di UPT Samsat Pangururan. Berdasarkan keterangan Kapolres Samosir, AKBP Yogi Hardiman yang masih dilansir dari laman tribunews.com, termongkarnya aksi yang dilakukan oleh bawahannya ini bermula dari adanya keluhan para wajib pajak. Mereka berasa janggal dengan pembayaran pajak kendaraannya. Saat itu, para korban merasa heran karena uang yang sudah mereka setor kepada Bribka Arvan Saragi tidak terdata dan terhitung menunggak hingga 6,2 juta rupiah pada tahun 2022 lalu. Menurut AKBP Yogi Hardiman, aksi tipu-tipu para pelaku ini menggunakan modus dengan cara pelaku berpura-pura akan membantu korbannya membayar pajak. Korban dimintai mengisi data, tapi ternyata dokumen yang diserahkan semuanya palsu. Namun pihak keluarga menolak pernyataan dari Kapolres Samosir ini dan mengatakan jika Bribka Arvan merupakan korban pembunuhan. Ah, nggak mungkin bunuh diri anakku ini. Gini baiknya. Ah, nggak mungkin gitu nyata misran saya. Jadi malamnya mimpin aku. Mak, aku nggak bunuh diri, Mak. Cuma di jepek orangnya penyakit ini, Mak. Kadangnya anakku ini. Sebelum dikabarkan mergang nyawa, Bribka Arvan seperti biasa berangkat dari rumahnya di desa Saini Huta, kecamatan pengururan dan berdinas di Polres Samosir. Namun selama seharian itu, Arvan Saragi seolah hilang kontak. Setelah tiga hari menghilang dan telah dilaporkan ke pihak kepolisian yang ditemukan justru tinggal jenasa Bribka Arvan. Kabar ini pun sontak membuat keluarga Arvan menangis histeris. Anak kebanggaan mereka pergi di usia yang masih terbilang muda. Pihak keluarga sendiri tidak yakin bahwa Bribka Arvan Saragi bunuh diri. Mereka curiga anak kesayangannya sengaja dihabisi dan dijadikan tumbal atas gurita skandal besar dalam samsat Samosir. Khususnya dalam hal permainan pajak kendaraan. Dirangkum dari banyak sumber terpercaya, kecurigaan keluarga Arvan ini bukan tanpa sebab. Karena memang banyak kejanggalan yang terjadi. Sebelum dan setelah Bribka Arvan dikabarkan raib bunuh diri. Sebelumnya Bribka Arvan pernah mengatakan kepada istrinya, Jenny Simurangkir, bahwa dia sudah lelah di tendensi mengenai kasus pajak tersebut. Bahkan Bribka Arvan mengatakan kalau dia akan membongkar sindikat penggelapan pajak di samsat Samosir. Cerita sama keluarga, keluarga siap membangun rumah kami untuk dicubal. Jadi Alman mencerita kepada saya, setelah saya menyelesaikan masalah ini, bakalan saya bongkar. Karena dia tidak mau kena sendiri, itulah cerita Alman kepada saya. Itu maksud bongkar itu keterlibatan orang lain gitu. Orang lain. Itu siapa kan? Mendengar pengakuan ini, Jenny sempat meminta suaminya untuk mengurungkan niat tersebut. Sebab ia khawatir suaminya akan celaka jika menghadapi orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Alasan lain yang membuat pihak keluarga tidak yakin bahwa anaknya adalah korban bunuh diri. Karena Bribka Arvan disebut telah melunasi sebagian uang yang telah digelapkan. Totalnya ada sekitar 700 juta rupiah uang yang sudah dikembalikan Bribka Arvan Saragi. Di mana sisanya tinggal 80 juta rupiah lagi. Jadi kami, dia mengatakan sama saya, Kak Pores mencari uang, 400 juta untuk membayar. Jadi kami menjual rumah kepada nombor saya, jadi setelah uangnya dapat, dia sudah membayarkan. Tapi dia masih dijadikan tersangka, kata Almarho. Keluarga menduga dengan meninggalnya Bribka Arvan Saragi, ada pihak tertentu yang ingin melimpahkan semua kesalahan ini pada sosok Almarho. Selain itu, dengan tidak keadanya pengakuan dari Bribka Arvan, maka kasus ini akan sulit terungkap. Sebab Bribka Arvan Saragi tahu siapa-siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang negara tersebut. Kejanggalan selanjutnya juga ditemukan di jasad Bribka Arvan. Pihak keluarga menyebutkan, wajah Arvan mengalami luka seperti tersiram air panas, di mana wajah sebelah kirinya terlihat menghitam. Selain itu, kupingnya juga mengeluarkan darah, dan di kepala bagian belakang, serta di tulang rusuknya ada luka seperti bekas dipukul benda tumpul. Sampai saat video ini dibuat, hanya informasi tersebut yang beredar di media. Dan kepergian sosok Bribka Arvan masih menjadi misteri hingga saat ini. Nantikan terus video-video perkembangan terbaru mengenai kasus Bribka Arvan Saragi hanya di channel Bedanga. Selain itu, kami dari seluruh tim Bedanga juga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga pihak keluarga diberi kekuatan dan almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Serta yang paling penting, semoga kasus ini segera menemukan titik terang.